Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 7, melanjutkan cerita sebelumnya Setelah mengambil keputusan, Tan Yun sangat takut Putri Ketujuh tidak dapat diprediksi, jadi dia tidak berani menunda sedikitpun, dan terus melanjutkan pergi jauh ke dalam api terowongan Waktu telah berlalu, dan 10 bulan telah berlalu dalam sekejap mata Huya Nying Feng, kamu bajingan, aku memberitahumu bahwa ketika ayahku tahu, dia pasti akan membunuhmu Saat Tan Yun hendak terbang keluar dari api terowongan di kedalaman, ada suara wanita cantik dan ketakutan di depannya Yah, suara yang familiar, Tan Yun mengerutkan kening, seolah dia pernah mendengarnya di suatu tempat Tan Yun bahkan tidak bisa memikirkannya, dia segera menahan napas, mengeluarkan teknik tembus pandangnya, dan terbang ke depan tanpa gerakan apapun, dan segera sampai di ujung terowongan Tan Yun berhenti terbang dan melihat ke depan, hanya untuk melihat area di depannya tiba-tiba terbuka, seperti arena kuno raksasa Api yang mengamuk di arena kuno naik ke langit, mengejutkan dunia Dan di dinding batu merah di belakang arena, ada tiga lubang raksasa Di dalam tiga lubang raksasa itu, apinya lebih ganas Jelas, tiga lubang raksasa itu disebut tempat terlarang yang sebenarnya Saat ini, di tengah arena kuno, ada seorang gadis muda yang menyamar sebagai laki-laki Gadis itu tinggi, dengan kulit seperti salju, tangan giok yang indah, dan pinggangnya tak tertahankah Fitur wajah yang indah disematkan di kepala gadis itu Meski tidak mengenakan kostum anak perempuan, dia tetap cantik dan hanya bisa mengagumi keajaiban sang pencipta Namun, saat ini, wajahnya yang menakjubkan menunjukkan ketakutan yang dalam Wajahnya pucat, dan tubuh halus miaomen sedikit gemetar karena marah atau takut Tumpukan bubuk abu-abu menumpuk di sekelilingnya, dan pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut Dia tahu bahwa itu adalah abu orang yang dibakar sampai mati Dilihat dari tingginya akumulasi abu, setidaknya puluhan ribu orang dinasti Shizu terbunuh dan berubah menjadi abu Pembunuhnya jelas Huyang Ying Feng, yang berdiri di depan gadis itu, dan lebih dari 3.000 murid inti dari ranah kaisar raja leluhur di belakangnya Awalnya, Huyang Ying Feng membawa 10.000 murid inti ke jurang api kuno untuk mengejar Putri Ketujuh Tanpa diduga, dalam perjalanan mengejar, orang-orang dinasti Shizu mati-matian melindungi Putri Ketujuh 10.000 murid inti dan 20.000 murid elit yang datang sebelumnya dari sekte Elysium Namun pada akhirnya, Huyang Ying Feng memimpin orang-orang membunuh lebih dari 40.000 orang yang melindungi Putri Ketujuh semua di arena kuno Pada saat ini, setelah Tan Yun menatap wajah gadis itu, dia tertegun Bukan karena wajahnya yang cantik, tapi karena aku pernah melihatnya Pada saat ini, sebuah gambaran muncul di benak Tan Yun Adegan dalam gambar itu adalah adegan Tan Yun saat melintasi perampokan di dunia Dewa Hong Meng Tiba-tiba, awan gelap di atas kepala Tan Yun berputar sangat cepat, membentuk pusaran besar Detik berikutnya, wajah kabur seorang wanita muncul di pusaran yang dibentuk oleh awan gelap Meski kabur, masih bisa dilihat bahwa wanita itu memiliki keindahan yang menakjubkan Kamu siapa? Mata Tan Yun melebar, suaranya bergetar Senyum nakal muncul di wajah wanita yang mempesona itu Dan suara indah dari langit terdengar Semut, kamu bisa memanggilku Putra Ketujuh Anak Ketujuh, Tan Yun bingung, bukankah kamu seorang wanita? Kenapa memanggilmu Putra Ketujuh? Aku ingin kamu peduli, ada sedikit ketidaknyamanan di wajah yang memukau itu Dan kemudian bel perak berbunyi lagi Oke, akan pergi, alam semesta tingkat rendahmu benar-benar mandul Namun, jika kamu bisa bertemu pemuda ini hari ini, itu dianggap takdir Pemuda ini akan membantumu menyingkirkan malapetaka Dan membiarkan basis kultivasi semutmu melangkah lebih jauh Setelah wajah wanita itu menghilang, kesengsaraan terakhir juga menghilang Memikirkan hal ini, Tan Yun diam-diam berkata Ternyata Putra Ketujuh adalah dia Ketika Tan Yun berbicara dengan Putri Ketujuh untuk pertama kalinya Meskipun pihak lain terus mengatakan bahwa dia adalah seekor semut Tan Yun dapat melihat dari dia membantu dirinya sendiri untuk menghapus hari terakhir bencana bahwa dia agak sombong Tetapi dia memiliki hati yang baik Titik Di masa lalu, meskipun aku tidak membutuhkannya untuk membantuku menyingkirkan bencana terakhir Dia memang membantuku Juga, jika dia mengalami kecelakaan Itu akan merusak kontakku dengan keluargaku Dan juga merusak kesempatanku untuk pergi ke makam Dewa Tuntian Sementara Tan Yun diam-diam berpikir Kuya Nying Feng memandangi sosok ramping Putri Ketujuh Dia mengjilat bibirnya dan tertawa keras Ya, saya pemerkosa Bajingan penjara Apa yang bisa kamu lakukan? Juga, aku benar-benar takut mati Hahaha, kemarilah dan beritahu Tuan Muda ini Bagaimana kamu memberitahu ayahmu? Aku memberitahumu Aku akan menangkapmu dan melatihmu untuk menjadi mainanku Dan kemudian, setelah meninggalkan jurang api kuno Aku akan membunuh kalian semua dari dinasti leluhur Sisu Siapa tahu kamu ditangkap olehku Mendengar ini, Putri Ketujuh mengepalkan tinjunya rat-rat Kukunya menusup telapak tangannya dan darahnya berdeguk Dia menatap Huya Nying Feng Jika matanya bisa membunuh orang Huya Nying Feng telah mati ratusan kali Kenapa? Aku tidak ada yang salah denganmu Kenapa kamu melakukan ini padaku? Hahaha kenapa? Huya Nying Feng tersenyum Karena kamu cantik Kamu adalah wanita tercantuk yang pernah dilihat Tuan Muda ini Jadi, Tuan Muda ini akan mendapatkanmu Bahkan jika kamu adalah Putri yang paling dicintai dari Kaisar Agung Sisu Tuan Muda ini tidak takut Saya tidak takut dengan dinasti leluhur Anda di benua ilahi Sisu Karena sekte saya adalah kekuatan terkuat di benua Dewa Sisu Setelah berbicara, Huya Nying Feng membuka tangannya dengan senyum cabul Putri ke-7, kamu hanya tingkat ke-6 dari ranah Kaisar Raja Leluhur Tuan Muda ini menyarankan kamu untuk datang ke pelukanku dengan patuh Jika kamu patuh, mungkin setelah aku memenjarakanmu Aku akan memperlakukanmu lebih baik Jika tidak, aku akan menghancurkanmu dengan parah Setelah mendengar ini, air mata memenuhi mata indah Putri ke-7 Kamu adalah seorang murid sampah dengan wajah manusia dan hati binatang Putri ini memberitahumu, bahkan jika putri ini mati Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku Tidak akan pernah Putri ke-7 menyeka air matanya Berbalik dan terbang menuju salah satu lubang yang terbakar Dia tahu bahwa api di dalam gua sangat tinggi Dan selama dia masuk, dia akan terbakar habis Tetapi dia dengan tegas terbang ke dalam gua Di dalam hatinya, antara kematian dan kesucian Dia akan memilih kesucian tanpa ragu-ragu Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Hu Yanying Feng menodai kepolosannya Tuan muda ini benar-benar tidak menyadari bahwa Kamu adalah gadis yang setia Tapi dengan cara ini, Tuan muda akan lebih menyukainya Saat aku menaklukkan, dan itu akan lebih beraroma Hu Yanying Feng melihat seorang murid kesempurnaan agung Dari ranah kaisar raja leluhur Dan memerintahkan, pergi dan tangkap dia kembali Untuk Tuan muda ini Itu Tuan muda Setelah murid itu mengambil perintah Cahaya kemasan memancar dari tubuhnya Dan dia bergegas menuju Putri Ketujuh Dengan kecepatan yang sangat cepat Yang 20 kali lebih cepat dari Putri Ketujuh Dengan kecepatan ini Putri Ketujuh akan ditangkap oleh pria ini Sebelum dia kabur ke dalam lubang Putri Ketujuh berputar sambil menangis Tetapi tidak berhasil Pada saat ini Langkah Dewa Hong Meng Tan Yun, yang menggunakan teknik tembus pandang Menyapu api terowongan dengan aliran udara yang kuat Berkedip sangat cepat di atas area kuno Merasakan perubahan aliran udara di area Hu Yanying Feng dan yang lainnya semua Menilai bahwa seseorang telah melakukan teknik tembus pandang Siapa? Hu Yanying Feng berteriak keras Tan Yun menutup telinga Masih berkedip ke arah Putri Ketujuh Ketika Putri Ketujuh melihat murid mengejar di belakangnya Dia bergumam Kamu tidak bisa melarikan diri Bersikaplah dengan baik Tuan Muda kami untukmu Hahaha Murid kesempurnaan agung dari ranah Kaisar Raja Leluhur Tidak menyadari keanehan di belakangnya Dia tertawa dan muncul di belakang Putri Ketujuh Saat tangan kanannya memutar cakar dan meraih bahu kanan Putri Ketujuh Hu Yanying Feng berteriak Cui Zah hati-hati Wow Saat murid bernama Cui Zah bingung Saat Putri Ketujuh merasa putus asa Tan Yun muncul dari sisi Putri Ketujuh Tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya Dan memeluk pinggang tanpa tulang Putri Ketujuh Segera Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping Memutar cakarnya dengan tangan kanannya Dan gumpalan kekuatan agung muncul di kelima jarinya Dan tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan kanan Cui Zah Retakan Lengan kanan Tan Yun tiba-tiba berkontraksi Dengan suara retakan tulang yang jelas dan jeritan Cui Zah Tan Yun dengan paksa merobek lengan kanan Cui Zah saat darah memercik Berdengung Tan Yun memeluk Putri Ketujuh Jari kaki kirinya menyentuh tanah Dan dia berputar di ketinggian rendah Menendang hidung Cui Zah dengan kaki kanannya Retakan Tulang hidung Cui Zah hancur Giginya hancur Dan darah menyembur tipis di rongga hidungnya Tan Yun menendangnya puluhan ribu kaki jauhnya Dan menabrak tanah Tan Yun memeluk Putri Ketujuh dan jatuh ke area kuno Putri Ketujuh dalam pelukan Tan Yun Matanya melebar karena air mata Dia tidak menyangka bahwa ketika dia putus asa Seseorang akan mempertaruhkan nyawanya untuk membantu Dia melihat sudut Tan Yun dengan rambut putih yang mengambang Dia sedikit bingung Perasaan gadis itu Pada saat ini Berputar-putar Wow Setelah Tan Yun memeluk Putri Ketujuh dan jatuh dengan mantap di area kuno Dia melepaskan Putri Ketujuh dengan tangan kanannya Air mata Putri Ketujuh menunjukkan rasa terima kasih yang dalam Dan sentuhan rasa malu muncul di wajahnya yang pucat karena terkejut Ini adalah pertama kalinya saya disentuh oleh seorang pria setelah saya dewasa Selain itu Dia merasa pemuda berambut putih di depannya sangat tampan saat dia menyelamatkan dirinya sendiri Terima kasih Bibir lembut Putri Ketujuh terbuka dengan lembut Dan suaranya seperti nyamuk Sama-sama Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit Dan perlahan menoleh untuk melihat Putri Ketujuh Tahun-tahun berlalu dengan cepat Dan aku tidak melihatmu selama puluhan ribu tahun Putra Ketujuh Ah Putri Ketujuh membuka matanya yang berkaca-kaca Dan dia mengulurkan tangan batu giyok tanpa tulangnya Menatap Tan Yun dengan heran Kenapa kamu Tan Yun sedikit tersenyum Sangat tidak terduga Bukan Ya Putri Ketujuh mengangguk berat Aku sangat terkejut Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini Juga Bagaimana kamu datang ke alam leluhur tertinggi Putri Ketujuh memiliki terlalu banyak keraguan saat ini Tanpa menunggu kata-katanya Ku Yan Nying Feng tertawa menyeringai Kamu adalah anak laki-laki berambut putih Yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani menyentuh wanita yang aku suka Dan kamu berani menyelamatkan wanita yang ingin aku tangkap Senyum di wajah Tan Yun menghilang Matanya sangat dingin Putri Ketujuh Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana aku bisa sampai ke alam leluhur tertinggi? Kalau begitu aku akan memberi tahumu Kata Tan Yun Melihat ke belakang perlahan Dan mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke Hu Yan Nying Feng Itu dia Menangkapku dari alam semesta yang lebih rendah Itu kamu Ketika Hu Yan Nying Feng melihat penampilan Tan Yun dengan jelas Matanya menunjukkan warna yang sangat luar biasa Ya, ini aku Tan Yun menatap Hu Yan Nying Feng seolah melihat mayat Bagaimana ini mungkin? Hu Yan Nying Feng menggelengkan kepalanya dan berkata Bagaimana Anda melarikan diri dari Sekte Dewa Elysium Lebih dari 90 ribu tahun yang lalu Bagaimana cara melarikan diri tidak penting? Tan Yun tampak dingin dan menakutkan Yang penting kamu mati hari ini Hahaha Hahaha Hu Yan Nying Feng tiba-tiba tersenyum Oh, kamu banyak bicara Setelah pemuda ini membunuhmu Lalu pergi ke dunia Dewa Hong Meng lagi Ambil keluarga, kerabat Dan mereka hancur berkeping-keping Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata Aku Tan Yun berjanji Bahwa kamu tidak memiliki kesempatan untuk memindahkan keluargaku Karena aku tidak akan membiarkanmu tetap hidup di neraka api kuno Ini konyol, itu konyol Hu Yan Nying Feng mendengus Semut dari ranah raja leluhur di daerah Anda Berani lancang di depan tuan muda ini Saya rasa Anda tidak tahu cara menulis kata-kata mati Pada saat ini, Putri Ketujuh menatap Tan Yun dan berkata Apa yang terjadi di antara kalian? Masalah ini ceritanya panjang Saat aku menghancurkan mereka Aku akan berbicara denganmu perlahan Kata Tan Yun Ya, setelah Putri Ketujuh mengangguk Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya lagi Kamu hanya tingkat ke-9 dari ranah kaisar leluhur Ada lebih dari 3.000 dari mereka Dan tingkat terendah juga tingkat ke-7 dari ranah raja kaisar leluhur Lari pergi dan tinggalkan aku sendiri Kalau tidak, kamu akan mati juga Melihat ke-7 Putri yang terlihat khawatir Tan Yun berbisik Jangan takut bersamaku Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu Kamu berdiri di belakangku Tidak ada yang bisa menyentuhmu Putri ke-7 mengerutkan bibirnya Air mata mengalir di matanya Dan berbisik Apakah kamu Apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Ya, Tan Yun mengangguk Mendengar jawaban Tan Yun Putri ke-7 langsung menangis Saat ini Dia merasa pemuda berambut putih di depannya itu Seperti malaikat pelindungnya Melihat mata Tan Yun yang jernih dan tulus Putri ke-7 Untuk beberapa alasan Memiliki rasa aman yang belum pernah dia miliki sebelumnya Maka kamu harus lebih berhati-hati Putri ke-7 tersentuh Dia menatap Tan Yun Dan terus mundur sampai dia mundur ke tepi area kuno Dia mengatupkan kedua tangannya dan terus berdoa Pria yang hanya memiliki satu sisi dengan dirinya sendiri Dan tidak ada hubungannya Mempertaruhkan kematiannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri Melihat perkataan itu Huya Nying Feng menunjukkan warna yang lucu Bertepuk tangan Dan mencibir Adegan yang menyentuh Sungguh pahlawan yang hebat Hahaha Tan Yun berkata dengan dingin Haha Persetan denganmu Mendengar ini Huya Nying Feng tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh Tuan Muda akan merobek mulutmu dengan tangannya sendiri nanti Kamu datang lawan aku Tan Yun menunjuk ke Huya Nying Feng Ingin Ben Sao mengambil inisiatif Kamu tidak layak Huya Nying Feng berkata Mencibir Ayo Potong uratnya dulu Tuan Muda Biarkan aku datang Tan Yun baru saja merobek lengan kanannya Menendang Cui Sa Yang mematahkan hidungnya dan menggertakkan giginya Memuntahkan darah di mulutnya Dan berkata Tuan Muda Dia hanyalah semut tingkat 9 dari ranah kaisar leluhur Jika aku tidak ceroboh Membunuhnya semudah menamparkan lalat Ya Huya Nying Feng mengangguk setuju Kamu Ingatlah biarkan dia hidup Tuan Muda membantai dia secara pribadi